Intro Jadi tadi pagi aku kebangun jam 5 pagi Karena aku kebelet mau ke toilet Terus aku gak bisa tidur lagi Aku cuma mencoba tidur di kasur Sampai sekarang jam 8 Well 7.57 sih sebenernya Aku ada appointment 30 menit lagi Tapi aku ngantuk banget Boleh gak sih lagi hamil Terus mau ngambil darah buat cek gula darah Terus kan harus puasa dulu tuh Cuma boleh minum air Tapi kan kopi gak ada gulanya Bisa aku minum kopi sebelum... Sebelum test blood test Ketanya Jangan minum apa-apa tapi air Jadi sekarang aku gak boleh minum apapun selain air Air doang Hei ada kucing kemana Hai Hai Hei 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 Yoda This is Yoda Biasanya tuh dia mau keluar ke balkon Kalau pagi-pagi Sekarang kita buka Sekarang kita buka Kekatan Villainer Bout of Neat Tuh See Oke Enjoy This is his spot And he always outside In the summer Oh Ini adalah tempat dia Dan dia selalu duduk disini Setiap summer Aneh banget Aku pake dress ini gak keliatan hamil Liat deh Perutnya kayak gak keliatan hamil gitu Kita harus pergi Within 10 minutes Tapi aku lagi conflicted Should I or should I not Wear a red little stick Honestly Have no idea Oke Aku hari ini mau pake lip gloss Terus aku tambahin lip gloss ini Ini lip gloss dari My Mark Dan harganya murah banget Harganya cuman Se Euro Literally Terus kita pake Parfum Pake parfum dari Bath & Body Works Yang In The Stars Jujurly aku gak suka sama baunya Jadi aku pengen ini cepet-cepet abis Karena aku gak suka sama baunya Aneh ya Kita setelan itu guys Dua jam setelahnya kita masih disini Masih nunggu Jadi diambil darahnya itu kayak Diambil darah Terus abis itu nunggu dua jam Terus diambil lagi darahnya gitu Dan aku disini Dan aku disini Tapi si Ayang lagi pulang Karena dia mau mandi Jadi aku sendirian Sampai pulang Jadi kita lagi beli kopi Di the best coffee place ever di Amsterdam Ya, that's all Abis ini kita mau ke kantornya dia Karena dia ada meeting mendadak Ada drama di kantornya dia Di mana day cup? Di mana day cup? Di bawah Oh wow The best coffee ever Not ever but the best coffee Jadi di kantornya dia tuh ada drama guys Dan abis ini dia ada meeting mendadak di kantornya Jadi aku ikut nanti Karena gak ada waktu buat nganterin aku ke rumah Kantornya deket sini kan soalnya Ceritanya, kalian kalau nonton video aku Yang aku ngikutin dia seharian Kita main bowling, udah gitu kita ke restoran Kalian berarti tau kalau misalnya Dia itu kan kerja nge-handle restoran gitu kan Suatu hari Restoran yang di-handle itu Kan ada volunteernya Nah, terus ada yang kerja di restorannya Terus ada yang dateng buat jadi volunteer kan Cowok, dua-duanya cowok Yang kerja di restorannya itu Nge-grepe pantatnya si cowok volunteer Nah, abis itu si cowok volunteer ini Nonjok si cowok yang megang pantatnya itu kan Nah, dia sebagai Supervisernya Di restoran itu dia harus Menengahkan gitu Dan jadi sekarang lagi ada drama di kantornya dia Dan aku ngintirin lah ya Jadi mental supportnya dia Thank you, gal Jadi tadi dramanya udah Selesai diurusin Dan aku lapar banget nih guys Laper banget Laper banget Laper banget Jadi sekarang kita Let's see ya Let's see Jadi sekarang kita lagi ada di market kecil gitu Dan ini marketnya kayak Di pinggir jalan gitu sih Ini ada Ini mereka jual baju-baju Oh Oh, I think I want something over there deh Oh, look at them And it's like A lot of people here So I think it must be good Best kebab Dapremark Oh, shoot Ket, aku lagi mau beli ini nih Gila, bubur Gila Jadi nama marketnya ini adalah Dapremark Dapremark Nih ya Kita lagi mau nyari ikan Setelah aku makan Kita lagi mau nyari ikan Kayak fish and chips gitu Ada yang jualan keju disini Disini ada yang jual bunga Jual cala dalem Nih liat Kalau yang kemarin kita datang itu kan Barang-barang bekas Kalau ini kayak barang-barang baru Tapi Harganya murah-murah juga Kalian bisa liat nih ya Mereka jualan ikan Dan seafood-seafood lainnya Kesukaannya saya Ini kalian bisa liat nih ikannya Seafoodnya Dan dia lagi mau beli Kalian ngerti gak sih Kalau misalnya lagi kelaperan tuh Kalian kayak monster gitu Itulah yang lagi aku alami sekarang Karena tadi bener-bener Kebabnya enak banget Tapi Aku gak puas Jadi abis dia beli ikan Aku kayak pingin beli kebab lagi Karena aku kayak Aku gak ngerti Kenapa dia lebih milih beli Ikan Dibanding kebab yang tadi Karena harganya sama Dan Rasanya jauh Lebih worth it Aku gak tau kenapa Kamu pilih Ikan Bukan Karena Ikan Ikan Dan aku gak tau Apakah tiga Ikan Yang kamu beli Ikan 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 Ini ya Di depan aku Ada yang jualan Jewelry Ada yang jualan jewelry Tas-tas gitu Lihat Bejual��면 Tak-tas. Kalian coba Serahid Beju baik Kebener Bejual Beju baik Kemudian mereka datang ke sini dan mereka menjualnya untuk 3 euro Tentu saja mereka, itu yang mereka lakukan Itu cara mereka membuat wajah Ya Karena itu harganya 3 euro Kamu beli untuk 1, kamu menjualnya untuk 2 Boom Kamu menjualnya untuk 3 Mereka menjualnya untuk 3, jadi kamu harus menjualnya untuk 4 Asli Lambreta Lamborghini Banget nih Uh, lihat ya apa yang dia beli Uh, leker Jadi ini Oh, you get Wow Oh my god Oh my god Ini pake saus Kenovlog sauce-nya ya Jadi ini kayak fish and chips gitu loh Sebenernya kalo di Indonesia Kalian tau fish and coke gak sih Can I try this as well probably Oke ya Kita coba Cheezo Oh, this is also good I can Because it's not tuna Hmm Hmm Sorry, this is for you I just, I just want to like I just like it Harganya 6 euro Dapet 3 biji 6 euro tuh kayak pake pake Kasian ini buat suamiku Hehehe Dia kalo mau aku ambil Dia kayak lagi lapar Can I So many options How much is this? 4 euro Okay, can I have this one? Guys, aku beli brownies Ini tadi harganya 4 euro 50 cent Dan aku lagi craving banget Jadi aku mau makan Tapi ada yang grumpy guys Karena dibilangnya aku makan banyak Ihhh Akhir kita beli Jus Harganya 2 euro yang gede Satu euro yang gede So fresh ya Dan inilah Oh You like our little trip today? I love our little trip Oh yeah Oh yeah And you got that for 1 kilo for 3 euro? Oh yeah Oh yeah Jadi kita ini sekarang ada Di bagian Oostnya Amsterdam Tapi kan rumahku Aku tinggalnya di barat Di west Nah ini di bagian Oostnya Ini rumah-rumahnya Kayak gini Dan kita lagi mau duduk di kursi Singgah sana kursi Singgah sana kursi yang gede ya Look at this king Kenyang Jadi tadi aku gak jadi beli kebabnya satu lagi Karena aku udah beli brownies kan Nah terus Udah makan ikan setengah Jadi aku rasa udah cukup deh Asli aku udah mau ketiduran Kalian tau gak sih emoji Mobil yang merah Ini ada disini nih Zuzurli aku gak tau Dia mau belaku kemana Sekarang aku udah capek pengen pulang Tapi dia mau mampir kesini dulu I know this place Bubu We're here before Oh kita tahun lalu juga kesini guys Dan kita duduk disitu Last year we sat over there Yeah Right? Yeah How was it over there? Yeah We can lay down Over there Bubu Over here Over here Yeah Yeah Wow Semuai Oh my lord Ya Jadi kita tahun lalu kesini After we came back from the zoo Remember? Zoo 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 Bing ke zoo zoo Nah this is good This is good This is good This is good This is not good This is not good Bubu This is not... This is not good Bubu Ini tempat namanya Zoku ya bu-bu ya? Tempat ini namanya Zoku, di dalam itu kayak tempat buat workspace gitu. Tapi aku mager ke dalam, jadi kita di luar. I'm gonna give one coffee. You okay, right? I'm okay. Dia mau ngopi dan aku mau chilling. Aku tau banget dia mau ngopi sambil makan brownies yang aku beli. Hmmmm. Hmmmm. At least try. If it's not gonna work out, it's not gonna work out. But if it works out, it works out. We can at least try. You understand? You look at cheese and cheese man. Ah, but I'm gonna eat water listen. Especially about child trafficking. Where are we right now? We're in the front of the town. Yeah. We're sitting behind the toilet. Somebody farted. Smell. Yeah. And we're tired, but he just wants to meet his friend. Oh, so tired. So, yeah. So, yeah. Lucu kok ini tempatnya. I like this place when it's like dark. Because like, we always pass by it. And then... Wow, the place is so cool. Because like the light. And then it's like dark. Hmm. But now it's still like... Super cool. Oh my... Ini ya guys, tempatnya. Tempat ini di Fondal Park. Fondal Park ini adalah kayak taman. Fondal Park itu... It's a park, right, Bubu? It's a park. It's a park. Fondal Park is a park. And you should show me that tree. Look at that tree. In the middle of that wall. What does it remind you of? It's a park. Oh my god. Jadi... Restoran ini tuh... Seletaknya di Fondal Park. Dan Fondal Park itu adalah... Taman yang populer di Amsterdam. Gitu. Di situ tuh... Fondal Parknya di situ. Kita di dalam sini.